Sahabat kreatif, nah ini ada cobek bekas, cobek ini biasanya untuk ulek-ulek sambal ataupun bumbu ya Untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan cobek ini ya Nah ini sebagai pengganti kompor gas yang di rumah, jika gas kita lagi habis ya Oke, disini saya juga sudah siapin ini oli bekas, oli-oli bekas seperti ini banyak dan mudah kita temui Apalagi kita lagi tap motor ya, pasti ini ada ya oli-oli bekas yang seperti ini Nah kita tuang aja oli ini secukupnya pada cobek bekas ini Nah kita tutup lagi untuk tutup oli ini Nah segini aja sudah cukup, dan misalnya kurang ini nanti bisa kita tambah ya untuk olinya Selanjutnya kita siapin ini tisu, nah tisu ini kita lipat-lipat membentuk lembaran ini Nah seperti ini, dan kita celupkan pada oli ya, sampai ini meresap pada seluruh bagian dari tisu ini Kita tambah lagi untuk tisu ini secukupnya Nah kita lipat seperti ini, dan kita celupkan pada oli Nah begini Selanjutnya kita tekan-tekan ini ya untuk semua tisu pada oli Nah ini supaya meresap ya, oli pada bagian dari semua tisu yang kita pasang ini ya Nah kita tekan-tekan seperti ini, sampai meresap Nah supaya lebih cepat persapan oli ini, kita tambah oli lagi Nah seperti ini, kita cairkan, kita tuang pada semua tisu ini Dan kita gunakan tisu lagi seperti ini, kita tutup lagi Dan usahakan untuk oli ini ya, benar-benar meresap ya pada seluruh permukaan tisu ini Nah kita tekan-tekan seperti ini Supaya oli ini benar-benar meresap ya pada semua bagian dari tisu ini Yang kita pasang Dan sepertinya oli ini sudah benar-benar mulai meresap ya pada semua bagian dari tisu ini Terus saja kita tekan-tekan seperti ini, supaya meresapnya ini merata Nah seperti ini kita tambah lagi tisu kering di atasnya Nah ini untuk mempermudah nantinya Kalau kita sudah membakarnya ya Selanjutnya kita siapin tungku kompor Kita pasang jas seperti ini Dan kompor ini sudah siap kita gunakan ya Sahabat kreatif, nah kompor ini sudah saya pindah ke sini ya Nah coba kita lihat lagi Nah ini masih tetap ya Ini menggunakan cobek bekas ya Oke kita tutup lagi seperti ini Dan kita siapin ini wajan Nah kita akan coba melakukan penggorengan ya Dan sebelum kita melakukan penggorengan Nah kita bongkar lagi untuk kompor ini Kita lepas bagian tungkunya Dan kita nyalakan ini dengan korek Kita bakar tisu ini ya Nah ini tisu ini sudah mulai terbakar Kita pasang lagi tungku kompor Ini apinya sangat besar Kemudian kita pasang kembali ini wajan Dan kita akan melakukan penggorengan Selanjutnya kita coba tuang ini minyak goreng Kita tunggu supaya minyak goreng ini benar-benar panas Dan siap untuk dilakukan penggorengan Nah kita cair-cairkan dulu untuk minyak goreng ini Nah seperti ini Dan kita tunggu lagi Sambil nunggu Kita lihat ini ya apinya Apinya ini menyala dengan sangat besar Oke kita tunggu supaya minyak goreng ini benar-benar panas Dan lebih sempurna untuk melakukan penggorengan Dan sepertinya minyak goreng ini sudah mulai benar-benar panas Dan siap untuk kita lakukan penggorengan Dan disini saya sudah siapkan telur Kita akan coba menggoreng telur ini ya Nah kita pecahkan dulu kulit telur Dan kita bokap seperti ini Nah ini telur ini tergoreng secara sempurna ya Kita tambah ini garam Supaya ada rasa asin-asinnya sedikit Selanjutnya kita tambah ini penyedap rasa Nah kita tabur-taburkan aja seperti ini Dan kita coba Balik ini telur ini Supaya matangnya ini jadi lebih sempurna Kita balik-balik aja seperti ini Dan coba kita lihat sekali lagi apinya Nah ini apinya sangat besar ya Dan kita tunggu telur ini sampai benar-benar matang sempurna Nah teman-teman Dengan memanfaatkan barang bekas ini Berupa oli bekas dan juga cobek bekas ini Kita tidak perlu khawatir ya Bisa gas di rumah kita habis Bahkan kita tidak perlu beli gas lagi ya Untuk menyalakan kompor seperti ini Kita cukup gunakan oli bekas dan juga Ini apa ini Cobek ya Tentunya kompor buatan kita sendiri ini Ini jauh lebih murah Karena ini menggunakan barang bekas Berupa oli ya Dan juga cobek Sahabat kreatif Inilah ya Telur hasil penggorengan kita Dengan menggunakan Kompor buatan sendiri Kompor barang bekas Kompor tanpa harus menggunakan gas Yang tentunya juga jauh lebih murah Karena menggunakan barang bekas ya Oke semoga bermanfaat Terima kasih